Presiden Yoko Widodo 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 Dan saat ini sudah disiapkan untuk menyambut Presiden Jokowi berupa tarian beserta angklung ini untuk kemudian nanti menyambut Presiden Jokowi juga para sejumlah menteri dan influencer. Dan nantinya ketika Presiden hadir di stasiun padarang ini Presiden dan menteri ini akan melihat lukisan-lukisan kereta cepat ini karya Vincent yang ada di sekitar peron kereta cepat. Begitu Paskalis dan juga Saudara. Dan terkait kakasih kereta cepat atau kereta WUS ini akan dibuka secara resmi untuk umum berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwasannya memang ini setelah dilakukan ya masa uji coba berkali-kali kemarin secara terbatas dan gratis untuk masyarakat. Besok pertanggal 3 Oktober ini akan dibuka secara umum bagi masyarakat yang kemudian nantinya akan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan bagi mereka masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat ini perbesok tanggal 3 Oktober ini sudah bisa memesan tiket per hari ini di aplikasi ayonaikkeretacepat.co.id. Demikian informasi yang kami dapatkan kembali ke sedih ya Paskalis. Oke jadi sudah bisa dicoba oleh umum dan tadi juga Lut Binsar menyampaikan bahwa sepertinya masih akan gratis sampai tengah Oktober. Terima kasih Ninda Destiani untuk laporan langsung dari stasiun pada larang Jawa Barat.